Rusia mengklaim bahwa sanksi yang dijatuhkan Amerika terhadap proyek LNG-2 Arctic telah melemahkan keamanan energi global. Juri bicara Kementerian Luar Negeri Rusia pada Rabu 27 Desember 2023 mengecam tindakan Washington yang menurutnya tidak dapat diterima dalam menekan pasokan LNG-2 Arctic. Menurut Moskow, sanksi tersebut hanyalah tindakan terbaru yang diterapkan ketika Barat berupaya membatasi kemampuan finansial Kremlin untuk berperang di Ukraina. Pernyataan tersebut muncul setelah Washington mengumumkan sanksi terhadap pabrik gas alam cair tersebut yang sedang dikembangkan di Semenanjunggi dan di Arctic bulan lalu. Kami menganggap tindakan seperti itu tidak dapat diterima, terutama terkait dengan proyek komersial internasional besar seperti LNG-2 Arctic-2 yang mempengaruhi keseimbangan energi banyak negara, kata jurubicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakarova, dikutip dari Al-Jazeera. Pada kenyataannya dengan mengejar kepentingannya sendiri, Amerika mencoba untuk menyingkirkan pesaing dan menghancurkan keamanan energi global. Rusia adalah produsen LNG laut terbesar keempat setelah Amerika Serikat, Qatar, dan Australia. Proyek LNG Arctic-2 merupakan elemen kunci dalam upaya Rusia untuk meningkatkan pangsa pasar globalnya menjadi seperlima pada tahun 2030 hingga 2035 dari 8 persen saat ini. Namun sanksi tersebut membuat mitra dari Tiongkok, Jepang, dan Perancis yang memegang 40 persen proyek tersebut menangguhkan partisipasinya pada minggu lalu. Pengembang proyek Novotec juga terpaksa menyatakan force major atas pasokan LNG dari proyek yang dijadwalkan mulai berproduksi pada awal 2024. Negara-negara barat yang berusaha melumpuhkan kekuatan militer Moskow telah menerapkan sanksi luas terhadap perusahaan-perusahaan dan individu Rusia menyusul keputusan Kremlin untuk mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada Februari tahun lalu. Namun Rusia menegaskan bahwa Eropa telah terkena dampak yang lebih parah akibat sanksi tersebut karena kenaikan harga energi, sementara Rusia juga berhasil dengan cepat menemukan pasar baru di Asia. Hampir seluruh ekspor minyak Rusia tahun ini telah dikirim ke Tiongkok dan India, kata Wakil Perdana Menteri Alexander Novak pada hari Rabu 27 Desember 2023 dikutip dari Reuters. Rusia berharap pendapatan dari pelanggan energi Asia dapat terus membantu mendorong invasi mereka, seiring dengan upaya Ukraina untuk mengakses dana dan senjata dari mitra barat.